Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat materi pembelajaran di Google Classroom. Yuk kita simak tutorialnya dari awal sampai akhir. Langkah pertama, klik Google Chrome. Kita akan membuat materi pembelajaran di Google Classroom. Lalu kita klik lagi Google Classroomnya yang sudah kita buat kelasnya. Lalu di klik Google Classroom. Nah, kita akan membuat materi pembelajaran di Google Classroom yang sudah kita buat. Jadi materi pembelajaran komplit agar siswa-siswi kita bisa walaupun online mendapatkan materi yang lengkap. Lalu di klik yang ini. Nah, setelah itu kita akan membuat materinya yaitu klik tanda plus yang ini. Kita buat topiknya terlebih dahulu sehingga memudahkan siswa-siswi kita. Jadi kita buat topiknya ini adalah materi PKN Semester 1. Jadi ini adalah kumpulan materi PKN Semester 1. Nah, kita akan membuat materi pembelajaran ini berbentuk PPT, PDF, video, Google Drive, dan lain-lain. Lalu kita tambahkan, kita tambahkan materi di sini. Nah, ini kita beri judul yaitu misalnya contoh materi PKN berbentuk PDF. Jadi segala materi yang berbentuk PDF dimasukkan ke dalam kolom materi PKN berbentuk PDF. Jadi di sini buat deskripsi yaitu silahkan dibaca berbagai materi PKN yang berbentuk PDF. Jadi ini nanti isinya adalah berbagai materi yang berbentuk PDF. Lalu kita klik yang ini. Kita cari materi. Diklik file. Nah, jika PDF kita mencari materinya yaitu di menu upload. Nah, kita bisa cari di dokumen atau di desktop sesuai dengan tempat yang kita sudah buat. Nah, ini misalnya saya ambil dari desktop. Di sini diambil yaitu materi pembelajaran, pembelajaran PKN. Nah, di sini saya mau ambil semuanya misalnya PDF 1-6 langsung diambil. Lalu di upload ke materi pembelajaran PKN berbentuk PDF. Nah, di sini di topiknya saya memilih materi PKN semester 1 2020-2021. Jadi supaya satu kumpulan. Lalu di klik. Nah, di sini sudah muncul. Nah, Bapak Ibu mau buat lagi misalnya materi. Di sini kita buat materi PKN berbentuk PPT misalnya, contoh. Jadi tadi PDF ini cara memasukkan materi berbentuk PPT. Jadi di sini dikasih deskripsi. Di bawah ini adalah materi PKN berbentuk PDF. Atau PPT. Tadi PDF sekarang PPT. Nah, caranya sama langkahnya yaitu klik file. Kalau PPT. Nanti kita ambil dari menu upload. Nah, dari upload ini kita bisa mengambil dari dokumen, desktop, dan lain-lain yang berbentuk PPT. Kalau tadi PDF bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom. Kita ambil uploadnya dari PPT. Nah, di sini kita ambil yaitu materinya yang berbentuk PowerPoint. Diklik saja, lalu open. Nanti akan muncul di menu materi pembelajaran yang kita sudah buat. Jadi ini adalah materi PKN berbentuk PowerPoint. Nah, ini topiknya supaya nyatu, kita milih materi PKN semester 1. Lalu di klik. Nah, tadi sudah berbentuk PDF, PPT. Lalu kita mau menyisipkan berbentuk video. Nah, di klik seperti ini. Seperti tadi, klik material atau materi kalau berbahasa Indonesia ya. Nah, ini misalnya contohnya materi PKN berbentuk video. Jadi, siswa-siswi kita bisa berbentuk PDF, PPT, dan video. Nah, ini silakan ditonton dan dipelajari materi PKN berbentuk video. Nah, video ini kita ambil dari YouTube misalnya contohnya. Nah, ini caranya. Nah, misalnya ini adalah silakan ditonton dan dipelajari. Lalu kita ambil video dari YouTube misalnya link YouTube. Kita sertakan di dalam materi pembelajaran di Google Classroom. Nah, kita cari di sini. Tinggal di klik linknya. Lalu kita cari. Dan tinggal di klik. Jadi mudah sekali Bapak dan Ibu dalam menyisipkan video yang ada di YouTube. Nah, setelah itu. Jangan lupa dimasukkan dalam topik materi PKN Semester 1 2020-2021. Lalu dipos. Nah, setelah itu muncul di materi PKN Semester 1. Setelah ini kita akan memasukkan materi PKN lagi. Tadi sudah PDF, PPT, dan video. Nah, ini kita memasukkan misalnya materi PKN dituliskan di sini yaitu buku. Jadi, materi PKN berbentuk buku yang sudah kita masukkan ke dalam Google Drive kita. Jadi, kita akan menyisipkan materi PKN berbentuk buku ini berupa link Google Drive ke dalam Google Classroom. Jadi, silakan dibaca dan dipelajari buku paket PKN. Nah, ini kita klik Google Drive. Jadi, bukunya itu ada di Google Drive. Kita sudah masukkan ke link Google Drive-nya. Nah, di sini kita tinggal di klik My Drive kita. Nanti kita bisa pilih file yang dimasukkan ke dalam Google Drive. Untuk dimasukkan ke dalam Google Classroom. Jadi, di Google Classroom-nya, di menu materi pembelajaran itu dari link Google Drive. Nanti tinggal di klik saja. Misalnya, ini buku PKN. Tinggal di klik saja, buku PKN-nya tinggal di klik. Lalu, nanti akan muncul di materi pembelajaran. Nah, ini buku. Nah, jangan lupa kita masukkan ke topik materi PKN semester 1 tahun 2020-2021. Lalu, di pause. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, kita terakhir menambahkan yaitu Materi pembelajaran dari Tadi sudah PDF, PPT, video, dan Google Drive. Nah, sekarang kita ngambil dari blog literasi. Jadi, dari Google. Jadi, Bapak-Ibu juga bisa mengambil materi PKN. Jadi, anak-anak itu tidak mencari Google sendiri. Namun, kita arahkan Google yang sudah ada materinya berkaitan dengan materi pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya misalnya kita ngambil dari pendidikan keluarga negaraan. Nah, kita copy link yang ada di atasnya ini. Lalu, di copy. Nanti kita paste di link Google Classroom yang ini. Nah, misalnya kita klik yang link. Tinggal di paste. Nah, jadi akan muncul blog literasi yang akan dilihat oleh siswa-siswi kita. Nah, ini di deskripsi. Misalnya, silakan dipelajari materi PKN. Jadi, ini materi PKN dari blog literasi. Jadi, sangat mudah sekali dan Bapak-Ibu materinya sangat lengkap. Dan jangan lupa topiknya dan di-post. Seperti itu. Jadi, ini sudah ada berbagai materi yang diambil dari juga berbagai sumber. Jadi, dari blog literasi, buku paket, yang Google Drive, video, PPT, dan PDF. Nah, ini materinya sudah lengkap sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, kita akan melihat materinya tampil di Google Classroom siswa-siswi kita. Jadi, ini adalah Google Classroom siswa-siswi kita. Nanti akan muncul di halaman siswa-siswi kita nih. Di sini. Nah, ini contohnya saja yaitu materi PKN buku paket. Setelah di-klik, nanti akan muncul seperti ini. Nanti siswa-siswi kita mengklik sehingga muncul materi. Jadi, ini diambil dari Google Drive buku ini. Nah, ini materi pendidikan keluarga negaraan. Nah, jadi muncul di Google Classroom siswa-siswi kita atau mahasiswa kita. Nah, jadi lengkap sekali materi yang sudah dibuat oleh Bapak-Ibu berupa PPT, PDF, video, blog literasi, Google Drive, dan lain-lain. Nah, ini adalah tampilan yang ada di Google Classroom Bapak dan Ibu. Caranya mudah, gampang, dan praktik dalam membuat materi di Google. Terima kasih telah menonton!